Bismillahirrahmanirrahim Saya hamba Allah Mudah-mudahan semuanya hamba Allah Bukan cuma yang bertanya Bagaimana meyakinkan perasaan Kalau seorang itu jodoh saya Saya belum pernah ketemu atau telpon Hanya melalui WA Lebih canggih lagi dia gak pernah telpon Tapi WA Saya ada plan untuk pulang Apakah dengan saya pulang kampung Merupakan salah satu bentuk ikhtiar saya Berkaitan dengan jodoh Allahuakbar Anda baca berita ada seorang yang dibunuh Sama sohibnya Bacaan itu Gara-gara ketika ketemu selalu bertanya Kapan kawin Akhirnya dibunuh sama temennya itu Ini tidak benar Jadi bagaimana sekarang Sekarang meyakinkan perasaan Kalau seorang itu jodoh saya Yang pertama kita itu gak bisa tahu Fulana itu jodoh kita Atau fulan itu jodoh kita Kecuali kalau sudah menikah Udah tahu udah jadi jodoh kita Yang jodoh pun kadangkala jodohnya Hanya terbatas waktunya Dua tahun cerai Yaudah jodohnya sampai disana Sekarang dalam Islam mengajarkan bagaimana kita mencari jodoh Pertama kriterianya Sudah ditentukan Yang kedua Musyawarah Antum musyawarah sama orang-orang yang soleh Musyawarah sama keluarga Ini ada fulan Kalau antum akhwat Ada fulan mau melamar Tolong cari tahu tentang fulan Musyawarah sama dia Dengan orang-orang yang soleh Setelah musyawarah ada omongan Iya insyaallah baik Antum istikharah Minta pilihan sama Allah Kadangkala Keputusan kita Tidak selalu Baik Walaupun secara ukuran Sudah bagus ini orangnya Tetap istikharah Minta pilihan dari Allah Untuk melihat bagaimana sahabat Nabi Ketika dilamar Dia datang kepada Nabi Ya Rasulullah Aku dilamar oleh fulan Dan fulan Apa sikapku Mana yang aku pilih Nabi kasih arah Nabi perintahkan Sebagian perempuan untuk nikah Seperti Zaid bin Haritha Disuruh menikahin Zainab Pada waktu itu Zainab pada waktu itu Tidak mau Sama Nabi disuruh menerima Akhirnya dia menerima R.A Namun Jodohnya Zaid bin Haritha Dengan Zainab bintu Jahash Tidak lama Karena setelah itu bercerai Kemudian Zainab Dinikahin oleh Rasulullah S.A.W Tapi jelas tadi Kalau Antum katakan Apakah Antum pulang Tidak ada masalah pulang kampung Kalau ternyata memang Adanya di kampung itu Itu orang Dan hati-hati Berhubungan Lewat medsos Di jamaah Banyak Kebohongan Di sana Tadi Antikata kan Tidak tahu ini Siapa orang ini Gimana kondisinya Tapi Alhamdulillah Medsos sendiri Membantu kita Untuk menyingkap Kepribadian seseorang Antum Masuk ke akun dia Jadi apa Jadi follower dia Antum masuk ke sana Antum lihat Kalau dia Disitu Tidak menyantumkan Nama aslinya Antum tinggalkan Sudah Ini penipu Kelihatan Berkumpul 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 dengan Sejenisnya Orang lain Yang pertama Siapa yang tahu Di Padang Mahsyar Akan banyak Kejadian-kejadian Di sana Jawab Ada tiga tempat Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Kita tidak akan ingat Sama orang lain Kita hanya ingat Sama Diri kita sendiri Siapa yang mau jawab Nah Mana yang mau jawab Mizan Sirat Satu lagi Tahib Hadiahnya berarti dua Masya Allah Nah Yang pertama Ketika Pembagian Kita Ketika rapot Dibagikan Itu orang Hanya memikirkan Dengan tangan Apa Aku memegang Rapot Sampai dia Dapat rapotnya Baru dia kembali Ingat dengan Saudaranya Kemudian yang kedua Ketika ditimbangan Yang ketiga Ketika disirat Di lain tempat itu Tidak ada masalah Sebagaimana nanti Orang-orang Akan mendatangi Nabi Adam A.S Akan datang Kepada Nabi Nuh Untuk minta syafaat Nantinya Ke Nabi Ibrahim Mereka mengenalin Itu semuanya Seperti itu Maka kita doakan Kepada Kita doakan Kedua orang tua kita Agar diampuni Dosa-dosanya Dan dimasukkan Dalam surga Allah Asya Allah Afan sebelumnya Ini bukan pertanyaan Tapi pengumuman Gimana Panitia ini Saya Jumlu 20 tahun Alhamdulillah Punya pekerjaan Dan calon Mahasiswa Jurusan Basarab Saya ingin Menikah Tapi belum punya calon Barangkali Di alih klas Ada yang minat Masya Allah Saya juga punya teman Usia 25 tahun Dia belum menikah Minta dicarikan juga Antum cari Sendiri lah Kalau anak kecil Dicarikan Anak besar Sudah bisa Cari sendiri dia Masya Allah Untuk hubungin Panitia masjid Mana Panitia Ada calon disini Di masjid al-ikhlas Nah Insya Allah Masjid al-ikhlas Nanti akan Memang Biro jodoh Ini penting Seharusnya Antum Kalau mau menikah Gini Perangkat ke Pesantren Tahfid Datang kesana Ya Ustaz Tapi Anda Tidak hafal Quran Ya jangan ke Pesantren Tahfid Quran Cari pesantren Lainnya Yang sesuai Kira-kira Antum diterima Tapi Anda doakan Mudah-mudahan Yang pada jumlah Yang belum menikah Segera menikah Kemudian Anak-anak muda Yang pada ngaji Tolong bermusyawarah Sama orang tuanya Yang nandurhaka Sama orang tuanya Kadang-kadang Tahu-tahu Kawin Oh Bapak Anak Tidak setuju Anak daripada Berzina Udah Anak nikah Bukan seperti itu Caranya Antum perlu Dekat sama orang tua Insya Allah Orang tua akan Mengizinkan Nah Ustaz bagaimana Cara agar Niat kita itu Benar-benar Lurus Lillahi ta'ala Karena terkadang Niat itu Suka melenceng Walaupun Niat awalnya Sudah baik Subhanallah Sahih Jadi masalah Niat ini Ulama-ulama besar Dari kalangan Salaf pun Berbicara Tentang niat itu Sufyan Mengatakan Ma'alajtu Syai'an Ashadda Ala nafsimin Niyati Fa'innaha Tataqallabu Alaya Aku gak pernah Apa ya Ngopeni Ngopeni itu Ngurusin Nah Ngurusin Sesuatu yang lebih berat Daripada Ngurusin Niatku Gimana Bahasa Arab Ngopeni Masa Ngopeni Bahasa Arab Apa ya Kita tinggal di kampung Kadangkala Bahasanya kacau Ana sampai Ditanya Sama Temen Ustaz Eman-eman itu Apa sih Ana sering Niat Ngomong Eman-eman Apa Eman-eman Sayang Masya Allah Bahasa Turki Bahasa Turki Eman-eman Nah Sampai Mana kita Tadi Ya Perkataan Sufian Mengatakan Aku tidak Ngurusin Sesuatu Yang lebih Berat Daripada Ngurusin Niatku Sendiri Fa'innaha Tataqallab Alayhi Wallahi Bolak-balik Niat Maka Bagaimana Sekarang Supaya Kita Bisa Ikhlas Lillahi Ta'ala Panjang Perjalanannya Dan kita Tidak Boleh Berhenti Allah Mengatakan Wa'bud Rabbaka Hatta Ya'tiyakal Ya'kin Beribadalah Kepada Allah Ikhlas Lillahi Ta'ala Tauhid Sampai Kapan Sampai Keyakinan Itu Datang Sampai Kematian Itu Tiba Maka Berkaitan Mengobatin Maka Bismillah Yang Pertama Antum Mengenal Allah Kembali Lagi Kita Mengenal Allah Yang Kedua Kenapa Antum Ria Kenapa Ria Itu Kan Karena Ingin Dipuji Oleh Orang Apa Gunanya Orang Semesjid Ini Kalau Muji Antum Apa Gunanya Orang Se-Indonesia Kalau Dia Memuji Antum Mereka Memuji Antum Nggak ada Gunanya Karena Yang Pujiannya Berguna Itu Pujian Allah Jalla Jalla Maka Tadkala Antum Ingin Dipuji Antum Minta Pujian Dari Allah Kapan Ya Sepertiga Malam Akhir Yang Ketiga Usahakan Amalan Itu Disembunyikan Amalan Kita Usahakan Disembunyikan Karena Kalau Amalan Itu Terlihat Nggak apa-apa Beraman Terang Terangan Tadi Disampaikan Solat Sunnah Di Masjid Boleh Tidak Dosa Sodakoh Terang Terangan Kata Allah Intubdut Sodakati Fani Immahi Kalau Kalian Bersodakoh Terang Terangan Itu Baik Tapi Kalau Kalian Semunyikan Sodakoh Kalian Lalu Kalian Berikan Kepada Orang Yang Fakir Itu Lebih Baik Maka Kalau Ada Baik Dan Lebih Baik Kita Memilih Yang Lebih Baik Dan Insyaallah Dengan Antum Berusaha Menutupin Perbuatan Antum Dan Nabi Menganjurkan Kita Untuk Memiliki Khib'un Min Amalin Soleh Amal Soleh Yang Tersembunyi Maka Insyaallah Kita Bisa Ikhlas Tapi Kalau Terang Terangan Berat Jemaah Umrah Dan Haji Bisa Enggak Semunyi Semunyi Alhamdulillah Bisa Semunyi Semunyi Sekarang Antum Umrah Bisa Berangkat Pake Travel Dari Kampung Sehingga Orang Di Sekitar Rumah Gak Ada Yang Tau Tapi Jangan Sampai Sana Antum Dirikan Kaabah Foto Sedang Di Rumah Allah Ganti Status Antum Masa Gak Seperti Itu Maka Antum Semunyi Kemudian Terus Artinya Hari Ini Mungkin Bisa Ikhlas Besok Muncul Lagi Niat Bener Obatin Lagi Dengan Menumbuhkan Cinta Kepada Allah Dengan Pikiran Tadi Manfaat Pujian Orang Orang Itu Tidak Ada Buat Kita Barak Allah Fikul Baik Ini Ada Pertanyaan Ustaz Rumah Tangga Kami Sering Berantem Bahkan Hal Sepilih Apakah Itu Masalah Agama Keegoisan Dan Ekonomi Apakah Dibolehkan Dalam Agama Syariat Ketika Kita Memutuskan Untuk Bercerai Subhanallah Hidup Ini Pilihan Nah Terkadang Kesalahan Terjadi Ketika Memilih Pasangan Hidup Dari Awal Antum Salah Antum Mencari Pasangan Hidup Tidak Dengan Kriteria Yang Yang Disyariatkan Atau Proses Antum Menikahin Dia Tidak Dirituain Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Rumah Tangga Yang Diharapkan Menjadi Mawadda Warahma Gak Ada Baiti Jannati Gak Bahkan Sebagian Orang Gak Kepingin Pulang Ke Rumahnya Kecuali Kalau Istrinya Tidur Daripada Ribut Anak Kalau Pulang Kerja Selalu Ditanya Kok Telat Ini Itu Macem Sekarang Jadi Perempuan Ini Para Wanita Belajar Dari Wanita Sahabat Bagaimana Mereka Menghormati Dan Menghargai Suaminya Di Jepang Ini Cerita Di Jepang Masya Allah Wanita Jepang Itu Tradisi Mereka Bukan Agama Kita Bicara Dan Agama Kita Lebih Baik Dari Mereka Sebenarnya Tradisi Wanita Jepang Itu Kalau Suami Berangkat Kerja Itu Diantarkan Diantarkan Dikasih Bekalnya Sampai Kepintu Pager Kemudian Ditunggu Sampai Menghilang Dari Pandangan Mata Baru Istri Masuk Kedalam Rumah Ketika Pulang Ini cerita Orang Indonesia Yang menikah Dengan Perempuan Jepang Ketika Sampai Rumah Subhanallah Jaket Ana Dibukakan Sepatu Dibukain Kemudian Diambilkan Air Hangat Dibasuh Kaki Ana Masya Allah Siapa Yang istrinya Kayak Gitu Kasih Hadiah Nah Jamaah Tambah Lagi Hadiahnya Mungkin Dua Hadiahnya Diusahakan Masya Allah Betul Jamaah Itu Akhlak Seorang wanita Masya Allah Kita kadang Kalah Masalah Sepele Jadi ribut Kadang Kalah suami Dateng Jangan Ditanya Dari mana Dulu Yang ditanya Seorang istri Melihat suaminya Baru dateng Tanya Bang Kepingin Apa Mau yang Panas Yang 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 Anget Semuanya Udah Siap Masya Allah Selesai Kasih Itu Makanan Dipersiapkan Bajunya Ditaruh Sehingga Masalah Masalah Yang Memicu Pertengkaran Itu Dihilangkan Dari Kedua Belah Pihak Suami Istri Harus Menjaga Jadi Jangan Berpikir Cerai Ini Kan Berpikir Kalau Memutuskan Bercerai Boleh Nggak Dalam Syariat Cerai Itu Solusi Terakhir Bisa Jadi Antum Bercerai Masalah Ini Pun Kembali Ketika Menikah Lagi Karena Penyakitnya Ada Sama Antum Siapapun Istrinya Siapapun Suaminya Antumnya Enggak Berubah Maka Jangan Berfikir Untuk Bercerai Dahulu Bahkan Allah Mengatakan Kepada Para Lelaki Ya Istri-istri Kalian Dengan Cara Yang Ma'ruf Dengan Cara Yang Patut Yang Sesuai Kalau Benci Apa Suruh Ceraikan Enggak Kata Allah Sabar Jangan Tau Diceraikan Enggak Jadi Nasihat Ana Tidak Harus Bercerai Apa Sekarang Permasalahannya Ustadz Suami Ana Ini Masalahnya Remeh Kadang Kala Teh Habis Ribut Marah Alhamdulillah Anti Udah Tau Penyebabnya Teh Habis Ribut Jangan Pernah Teh Itu Habis Beli Termos Betul Karena Masalahnya Kan Udah Tauan Suami Gara-gara Teh Ribut Kasih Termos Ketika Suami Mau Marah Mana Tehnya Bang Satu Termos Buat Abang Enggak Jadi Marah Alhamdulillah Sudah Ada Termos Kalau Masalahnya Kadang-kadang Suami Masalahnya Kaus Kaki Ada Memang Suami Masuk Rumah Kaus Kaki Tinggal Kemana Pagi Ribut Sama Istrinya Kaus Kaus Kaki Kemana Masya Allah Sebelum Suami Antim Marah Antim Sudah Beli Dua Lusin Kaus Kaki Mana Kaus Kaki Bang Nah Ya Marah Dia Pokoknya Segala Celah Yang Memicu Keributan Dalam Rumah Tangga Ditutup Jangan Beranggapan Usad Masalahnya Remeh Ya Sudah Kalau Masalah Remeh Menyebabkan Keributan Hilangkan Masalah Itu Tugas Seorang Istri Suami Pun Seperti Itu Apa Masalahnya Keributan Itu Masalah Keributan Ini Kadangkala Istri Itu Minta Dibelikan Sesuatu Gak Ada Ketika Seorang Suami Istri Minta Sesuatu Gak Ada Antum Belikan Bunga Mawar Sampai Rumah Afwan Yang Kau Minta Gak Ada Tapi Ini Untukmu Selesai Oh Ya Gak Apa Jadi Ada Hal Hal Yang Bisa Diselesaikan Tidak Dengan Perceraian Tidak Karena Perceraian Ini Dicintai Oleh Iblis Kecuali Dalam Kondisi Memang Tidak Memungkinkan Bisa Dilanjutkan Baru Berfikir Bercerai Apalagi Masalah Ekonomi Istri Banyak Yang Tidak Pandai Bersyukur Itu Kata Rasul Sallallahu Sallam Wanita Itu Banyak Yang Matri Ya Tapi Tidak Semua Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kebanyakan Penghuninya Adalah Wanita Kenapa Ya Masalah Ekonomi Kadangkala Masalah Jasa Suami Yang Dilupakan Dia Kufur Dengan Kebaikan Kebaikan Suaminya Dia Kufur Dengan Suaminya Sendiri Padahal Suaminya Telah Banyak Berbuat Ustaz Tidak Ada Baiknya Suami Anak Ini Sudah Buktin Suami Anak Ustaz Anak Kayaknya Harus Minta Cik Kenapa Udah Tidak Baiknya Dia Dia Sudah Lupa Dengan Semua Kebaikannya Padahal Pasti Ada Kebaikan Di Diri Suaminya Kalau Tidak Ada Kebaikannya Kenapa Engkau Mau Dipinang Dia Barakallahu Fikum Assalamualaikum Ustaz Ustaz Saya Sudah Menikah 17 Tahun Tapi Sampai Sekarang Rasa Cinta Itu Belum Ada Yang Ada Rasa Kasian Apakah Ana Berdosa Kasih Solusinya Buat Ana Ustaz Subhanallah Tidak Semuanya Dibangun Di Atas Cinta Rumah Tangga Itu Di Masa Umar Bin Khattab Ada Seorang Tabin Yang Namanya Abu Azra Ya Tidak Masalah Dia Itu Dikenal Setiap Wanita Yang Dinikahin Selalu Gugat Cerai Akhirnya Nama Abu Azra Jadi Jelek Di Masyarakat Suatu Hari Dia Membawa Sahabat Dia Abdullah Bin Arkam Dia Bawa Ke Rumah Sinilah Kau Masuk Ke Rumah Aku Ingin Kasih Tau Kenapa Perempuan Perempuan Itu Akhirnya Gugat Cerai Atau Dipaksa Kuluk Dari Dia Ternyata Istrinya Tidak Cinta Sama Suamin Abu Azra Mengatakan Kepada Istrinya Aku Meminta Dengan Nama Allah Kepadamu Engkau Cinta Sama Aku Atau Engkau Pertanyaannya Masalah Cinta Bisa Engkau Orang Dipaksa Cinta Berat Kata Istrinya Udah Jangan Maksa Aku Kaya Gitu Engkau Minta Dengan Nama Allah Jawab Dengan Jujur Apa Jawab Istrinya Engkau 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 Kata Abu Azra Engkau 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 Laporan Kepada Umar Mikhatab Setelah Laporan Mikhatab Dipanggil Istrinya Ditanya Sama Umar Mikhatab Apakah Engkau Yang Mengatakan Kepada Suamimu Kalau Engkau Tidak Cinta Sama Dia Dia Maksa Aku Dengan Nama Allah Mintanya Apakah Boleh Aku Berdusta Tanya Istri Kata Umar Mikhatab Tidak Masalah Termasuk Dusta Yang Diperbolehkan Adalah Dusta Diantara Suami Istri Kata Umar Mikhatab Sedikit Rumah Tangga Itu Yang Dibangun Di Atas Cinta Itu Sedikit Mereka Itu Ber Muamalah Diantara Mereka Karena Syariat Islam Aturannya Memang Harus Menghargai Istri Aturannya Harus Menghargai Suami Bapak Bapak Jangan Dipikir Istri Bapak Bapak Ini Masih Cinta Bapak Bapak Kadang Kala Cuma Kesian Aja Iya Yang Lihat Suaminya Aduh Sudah Tua Tapi Gimana Bismillah Sabar Menghadapin Dia Betul Apalagi Kalau Sudah Sakit Sakitan Istri Jadi Berat Permintaannya Macem-macem Kadang Kala Yang Ada Adalah Kasihan Gak Masalah Hasan Al Basri Pernah Ditanyain Tentang Jodoh Oleh Seseorang Dia Menikahkan Putrinya Apa Kata Hasan Basri Jangan Nikahkan Putrimu Kecuali Dengan Orang Yang Bertakwa Orang Yang Bertakwa Kenapa Orang Bertakwa Itu Kalau Cinta Kalau Ada Cinta Sama Istrinya Apa Yang Akan Terjadi Dia Akan Memuliakan Istrinya Tapi Kalau Dia Tidak Suka Sama Istrinya Apa Yang Dilakukan Orang Yang Bertakwa Dia Tidak Akan Mendolimin Hak Istrinya Jadi Kalau Dikatakan Apakah Semua Harus Cinta Tidak Tadi Yang Ana Bacakan Fa'in Karih Tumuhun Apabila Kalian Benci Kepada Istri Kalian Kadang Kala Ada Benci Gak Suka Tapi Lihat Kepada Kelebihannya Mungkin Tadi Melihat Kesian Dia Anak Yatim Ya Bismillah Kau Bertahan Sama Dia Maka Dengan Kasih Sayang Itu Semoga Allah Mengasihimu Nantinya Barakallahu Fikun Nah Ini Ana Mau Bertanya Pertanyaannya Diluar Tema Perempuan Kan Diwajibkan Untuk Menutup Aurat Ana Pernah Dengar Jika Tidak Menutup Aurat Maka Ada Empat Laki-laki Yang Ikut Masukkan Raka Ayah Suami Saudara Laki-laki Anak Laki-laki Bagaimana Ya Ustaz Barakallahu Fikun Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kullukum Ra'in Wa Kullukum Mas'ulun An Ra'iyyati Kalian Itu Semua Adalah Pemimpin Dan Kalian Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Atas Apa Yang Dia Pimpin Seorang Ayah Akan Bertanggung Jawab Dengan Anak Anak Bukan Berkaitan Dengan Nutup Aurat Atau Tidak Berkaitan Dengan Semuanya Anak Tidak Sholat Bapaknya Akan Ditanya Ada Anak Tidak Kuasa Bapaknya Akan Mempertanggung Jawabkan Hal Itu Karena Dia Bertugas Untuk Memberikan Bimbingan Kepada Dia Jadi Bukan Urusannya Dengan Aurat Saja Tapi Dengan Dia Juga Bertanggung Jawab Terhadap Istrinya Kenapa Dia Tidak Menegur Istrinya Kenapa Dia Tidak Ajan Istrinya Bukan Masalah Aurat Dalam Semua Masalah Agama Istrinya Tidak Sholat Istrinya Ghibah Dibiarkan Dapat Dosanya Karena Dia Harus Membimbing Istrinya Seorang Kakak Laki-laki Atau Saudara Laki-laki Ketika Melihat Kemungkaran Di Keluarganya Dia Punya Kewajiban Untuk Mengingkarinya Kemudian Anak Sama Ketika Dia Melihat Orang Tuhan Yang Melakukan Kemaksiatan Bukan Yang Ibu Bapaknya Juga Dia Diperintahkan Untuk Menyampaikan Apabila Dia Melihat Kemungkaran Lalu Mendiamkannya Maka Dia Akan Mempertanggungjawabkan Hal itu Kenapa Dia Diam Tidak Mengingkari Kemungkaran Tersebut Jadi Bukan Hubungannya Dengan Aurat Saja Bukan Urusannya Sama Perempuan Tapi Dengan Semuanya Bapak Akan Mempertanggungjawabkan Anaknya Suami Akan Mempertanggungjawabkan Istrinya Seorang Kakak Atau Adik Itu Akan Mempertanggungjawabkan Keluarganya Ketika Dia Melihat Kemungkaran Dia Biarkan Seorang Anak Seperti Itu Kalau Dia Melihat Orang Melakukan Kemaksiatan Maka Anak Mendakwain Sebagaimana Dakwah Nabi Ibrahim Kepada Bapaknya Nggak Berhenti Nabi Ibrahim Mendakwain Bapaknya Barat Allah Fikum Nah Usad Mohon Pencerahannya Bagaimana Saya Harus Bersikap Terhadap Suami Yang Enggan Mendengar Nasihat Istrinya Agar Menjalankan Sholat Bahkan Suka Marah Dan Malah Menuju Saya Yang Banyak Dosa Justru Sekarang Sudah Sekitar Empat Bulan Suami Mengikuti Pertemuan Diwaktu Larut Malam Saya Sudah Sering Mengingatkannya Dengan Baik Baik Tapi Sering Malah Suami Yang Marah Syukran Atas Nasihatnya Subhanallah Ini Sepertinya Karena Kesalahan Memilih Suaminya Enggak Soal Bagaimana Nanti Kok Mau Sama Dia Apa Yang Menjadi Tolok Ukur Tolok Ukur Apa Tolok Ukur Salah Sanya Jemaah Ana Ditegur Sama Jemaah Bukan Tolak Ukur Yang Betul Itu Tolok Ukur Ternyata Ada Dua Bahasa Dua Duanya Boleh Mungkin Seperti Tapi Ana Menegur Jemaah Bukan Tolak Ukur Yang Betul Tolok Ukur Ana Mau Ngomong Apa Nah Salah Memilih Salah Memilih Dia Apa Menjadi Tolok Ukur Anti Menerima Dia Sebagai Suami Nanti Melihat Kepada Hartanya Melihat Kepada Ketampanannya Apa Melihat Kepada Agama Dan Akhlak Mungkin Itu Yang Tidak Dilihat Agama Dan Akhlak Sehingga Sekarang Suami Dalam Kondisi Dikasih Nasihat Malah Marah Marah Solat Tidak Mau Bagaimana Sikap Istri Yang Pertama Ketauhilah Bahwasanya Suami Ini Allah Tempatkan Sebagai Pemimpin Dan Menasehati Pemimpin Tidak Sama Dengan Menasehati Anak Buah Maka Perlu Kondisi Yang Khusus Dan Spesial Paling Tidak Kalau Ngomong Sama Suaminya Di Waktu Suaminya Sedang Tidak Punya Masalah Jadi Ketika Memang Dia Lagi Seneng Kita Kasih Minuman Yang Enak Gimana Bang Enak Ini Bang Tambah Lagi Setelah Dia Makan Bang Boleh Aku Ngomong Izin Sama Suaminya Ketika Suaminya Ngomong Apa Masalah Sholat Lagi Iya Aku Mau Sholat Sudah Artinya Kita Berusaha Untuk Berbuat Baik Jangan Sampai Terkesan Menggurui Karena Dia Pemimpin Maka Caranya Memang Harus Dengan Sharing Sama Dia Kemudian Ngasih Nasehat Itu Lihat Kondisinya Kalau Tidak Bisa Mentok Nih Nggak Bisa Ngasih Nasehat Cari Orang Lain Bukan Membongkar Aib Suami Bukan Cari Siapa Teman Suami Yang Mungkin Bisa Mengajak Suaminya Jangan Jangan Sampai Aib Suami Tersebar Ke Orang Banyak Jangan Tapi Cari Orang Yang Bisa Menyimpan Rahasia Kemudian Tidak Bisa Memberikan Nasihat Kepada Suami Sambil Terus Berdoa Dipuasain Suaminya Izin Sama Suaminya Mas Saya Kepingin Puasa Senin Kemis Kenapa Ya Buat Mas Anak Kepingin Doa Nanti Hari Senin Kemis Supaya Allah Buka Pintu Minta Puasa Termesuk Tawasul Dengan Amal Soleh Gak Apa Kita Minta Sama Allah Barakallahu Fikul Nah Pertanyaan Terakhir Jamnya Ini Cocok Enggak Jamah Lambat Kayaknya Jamah Nah Sekarang Sudah Jam Sebelas Jamah Pertanyaan Terakhir Jamah Anak Carikan Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Materi Ustaz Ana Maksiat Dan Bertaubat Berulang Ulang Apakah Allah Ta'ala Masih Mencintai Ana Ana Malu Ana Bermaksiat Pun Tetap Diberi Rizki Oleh Allah Bahkan Bertambah Allah Jamah Itu Allah Allah Berbagi Rizki Kepada Semuanya Dan Hati-hati Takkala Allah Membuat Rizki Kepada Kita Dalam Kondisi Kita Berbuat Maksiat Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Apabila Engkau Melihat Allah Mencurahkan Rizkinya Kepada Seorang Hamba Dalam Posisi Dia Melakukan Kemaksiatan Semua Yang Inginkan Dia Dapatkan Kepingin Ini Allah Kasih Kepingin Itu Allah Kasih Padahal Dia Selalu Berbuat Kemaksiatan Maka Ketauhila Itu Yang Disebut Istidraj Diluluh Allah Biarkan Engkau Karena Orang Kalau Dikasih Rizki Kadangkala Lupa Dia Jadi GR Merasa Gak Ada Masalah Tapi Kalau Dikasih Musibah Dia Jadi Ingat Sallallahu Lalu Rasul Sallallahu Sallallahu Membaca Filman Allah Falamma Nasu Ma Dukkiru Bihi Fatahna Alayhim Abwaba Kulli Shai Hatta Iza Farihu Bima Utu Akhaznahum Baghtatan Faizahum Mublisun Takkala Orang-orang Itu Lupa Dengan Peringatan Yang Diberikan Kepada Mereka Dikasih Peringatan Ini Dikasih Musibah Ini Tapi Tetap Lakukan Dosa Apa Yang Terjadi Bukan Allah Tutup Rizkinya Tapi Allah Bukakan Pintu Rizki Sampai Tadkala Orang Ini Senang Gembira Dengan Kesuksesan Kesuksesan Yang Diarai Allah Cabut Nyawanya Dengan Tiba-tiba Akhirnya Mereka Jadi Orang-orang Yang Putus Asa Selesai Jaman Maka Hati-hati Kalau Kita Berbuat Dosa Kemudian Allah Tetap Kasih Rizki Sama Kita Jangan Sebagian Ulama Salaf Itu Kalau Setahun Tidak Sakit Dia Takut Takut Apa Takut Allah Sudah Lupa Sama Dia Allah Sudah Meninggalkan Dia Karena Di antara Tanda-tanda Cinta Allah Kepada Hambanya Allah Kasih Ujian Dan Balak Itu Tanda Cinta Allah Antum Kena Musibah Antum Sakit Antum Ini Ini Tanda Cinta Allah Kata Rasul Sallallam Iza Ahabballahu Qawman Ibtalahum Allah Cinta Kepada Satu Kam Allah Kasi Balak Sama Dia Sehingga Dia Kembali Ingat Sama Allah Terus Itu yang Bisa Kita Kaji Pada Kesehatan Kali Ini Mohon Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Apabila Banyak Pertanyaan Yang Belum Sempat Dijawab Dan Apabila Yang Anda Sampaikan Benar Itu Dari Allah Kalau Ada Yang Salah Dan Kurang Berkenan Itu Dari Diri Anda Pribadi Allah Dan Rasul Yang Terbebaskan Dari Kesalahan Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh